Sahabat, beberapa waktu yang lalu, kanal Balijani sudah bercerita tentang perebutan kekuasaan di Gel-Gel oleh Gusti Agung Maruti menurut versi babat Usana Bali Pulina. Untuk mencairkan rasa penasaran para sahabat mengenai nasib Gusti Agung Maruti setelah melarikan diri dari Gel-Gel, maka kali ini Tutsugi akan menuturkan kelanjutan kisahnya menurut versi Cekor Dora Keputer dengan merujuk bukunya yang berjudul Babat Dalam Warih Ida Dalam Sri Haji Kresna Kepakisan. Setelah sekian lama, Ida Dewa Agung Jambi bermukim di Sidemen dibutuskan untuk menuntut balas kepada Gusti Agung Maruti di Gel-Gel. Ada seorang bekas penggawa di Gel-Gel yang mengiringi Baginda mengadakan perundingan dengan kaya Anglura Sengarsa untuk mempersiapkan serangan ke Gel-Gel. Selanjutnya dikirim laut Tusan untuk menghadap penguasa di Buleleng dan Badu agar memberikan bantuan dan pembelaan kepada Baginda untuk menggempur dan menuntut balas terhadap Gusti Agung Maruti. Keduanya sepakat dan setuju untuk memberikan bantuan. Pada saat yang telah ditentukan, Laskar gabungan Sidemen Buleleng dan Badu beserta penguasa lainnya berangkat untuk menyerang Igusti Agung Maruti di Gel-Gel. Sementara Laskar Sidemen pimpinan kaya Anglura Sengarsa membuat benteng parit pertahanan dengan pagar bambu dan ranjau sepanjang parit di sebelah selatan Semarapura dan siap menyerang Gel-Gel dari arah utara, Laskar Buleleng menyerang dari arah barat dipimpin oleh Kiai Panji Sakti, sedangkan Laskar Badu yang dipimpin Kiai Jambe Bule bersama Kiai Macan Gading menyerang dari arah pantai. Dalam serangan awal itu telah dapat dikuasai desa-desa di sekitar Gel-Gel seperti Dawan, Sampalan, dan Panasan Aji. Ide Dewa Agung Jambe segera turun dari Sidemen dan bermarkas di Dawan dikawal oleh Kiai Paketan. Serangan Laskar Badung dari arah selatan mendapatkan perlawanan hebat dari Laskar Maruti dan mengalami kekalahan. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat itu, Kiai Macan Gading gugur karena amukan Laskar Gel-Gel. Oleh sebab itu, Laskar Badung mundur sampai ke gedoan Doga di sebelah timur Keraton. Setelah Laskar Maruti berhasil menghalau serangan dari selatan dan menguasai desa Jumpai, maka mereka beralih arah untuk menghadapi Laskar Buleleng di Panasan Aji. Pertempuran dahsyat pun kembali terjadi. Patih Andalan Iguci Agung Maruti yang bernama Bungkut Kerte gugur karena tikaman keris kita melang. Patih Kiai Banji Sakti. Melihat Bungkut Kerte gugur Laskar Maruti jadi kocar kacir dan lari tunggang-langgang meninggalkan arena perang. Pertempuran berakhir dan Laskar Maruti mengalami kekalahan. Kekalahan Iguci Agung Maruti diperkirakan terjadi antara tahun 1686 sampai 1687. Menurut The Graff, pada tahun 1686, Iguci Agung Maruti masih melakukan surat-menyurat dengan VOC secara berkesinabungan. Pada tahun 1687, VOC mengirim surat kepada Iguci Agung Maruti tetapi dijawab oleh ide Dewa Agung di Kelungkung yang mengindikasikan telah terjadi peralihan kekuasaan dari Gel-Gel ke Kelungkung. Iguci Agung Maruti bersama keluarga dan rakyat pengiringnya menyelamatkan diri ke desa Jimbaran. Di kemudian hari, beliau diampuni oleh raja dan diberikan tempat di desa Kuramas. Tia Ilurah Tubuh alias Kinyap-Nyap yang dulu ikut pindah ke Guliam atas perintah Idadewa Agung Jame bersama pasukannya mengejar Iguci Agung Maruti sampai ke Jimbaran dan berakhir di Kuramas. Kinyap-Nyap bersama keluarga akhirnya menetap di Kuramas bertugas mengamati semua perilaku Iguci Agung Maruti. Sebelum sampai di Kuramas disebutkan bahwa dalam pelariannya Iguci Agung Maruti sempat menghadap penguasa Badung untuk melaporkan keberadaannya tetapi disarankan untuk menemui pangeran kapal Putra Arya Delancang agar mendapat persetujuan tinggal di kapal. Berselang beberapa lama setelah Iguci Agung Maruti tinggal di kapal, terjadi perselisihan antara pangeran kapal dengan Kiai Muringkit yang didukung oleh Iguci Kaler dari Jimbaran. Pertempuran yang terjadi menyebabkan pangeran kapal dengan Kiai Muringkit gugur. Kedudukan Kiai Muringkit kemudian diambil alih oleh Iguci Kaler. Sedangkan Iguci Agung Maruti bersama keluarganya mengungsi ke daerah hutan rangkan di daerah Rianyar. Bersama keluarganya disana beliau lalu merabas hutan dan membangun tempat tinggal. Tempat itu kemudian disebut Kuramas. Istri Iguci Agung Maruti bernama Iguci Agung Ayu. Dari perkawinan mereka lahir Iguci Agung Putu, Iguci Istri Ayu Made, dan Iguci Agung Anom. Pada suatu saat Iguci Kaler dari Buringkit menyerang Kuramas tetapi tidak berhasil. Kemudian Iguci Agung Maruti balik menyerang Buringkit dan berhasil menguasai daerah Buringkit termasuk daerah kapal. Selanjutnya putera beliau Iguci Agung Anom ditugaskan tinggal di kapal sekaligus menguasai Buringkit dengan gelar Iguci Madi Agung. Sedangkan kakaknya Iguci Agung Putu tetap tinggal di Kuramas bersama beliau. Setelah Iguci Agung Maruti wafat disebutkan bahwa terjadi perselisihan antara Iguci Agung Putu di Kuramas dan Iguci Madi Agung di kapal sampai putus bersaudara karena masalah saudara mereka Iguci Istri Ayu Made yang dipersembahkan oleh Iguci Madi Agung kepada Sang Pandita di kapal tanpa semertahuan kakaknya Iguci Agung Putu di Kuramas. Di kapal Iguci Madi Agung mempunyai seorang putra yang masih muda bernama Iguci Agung Putu sama dengan nama kakak sulungnya. Setelah Iguci Madi Agung wafat, kapal diserang oleh Iguci Batu Tumpang dari Kekeran sehingga Iguci Agung Putu diasingkan ke Puri Tabanan. Dan atas belas kasihan Iguci Bebalang, Iguci Agung Putu diajak tinggal di Puri Marge dan mempunyai teman bermain bernama Iguci Celup adik Iguci Bebalang. Pada suatu saat Iguci Agung Putu melakukan yoga semaldi di puncak Gunung Mangung dan mendapatkan pewisik bahwa beliau akan memiliki kekuasaan di kemudian hari. Atas perkenan Iguci Bebalang, Iguci Agung Putu kemudian merabah Sultan di sebelah selatan desa Marge dan di sana beliau membangun Puri yang kemudian disebut Puri Belayu. Di Belayu, beliau diiringi oleh 200 orang pengikut. Dari Belayu, beliau kemudian memperluas wilayah. Setelah wilayah kekuasaan semakin luas, beliau lalu membangun Puri baru di sebelah utara Balai Agung yang disebut Puri Kaleran yang telah disebut Kawiapura atau Mangupura atau Mengui. Dan Puri Belayu diserahkan kepada Iguci Celup bekas teman sepermainannya. Dari Mengui, Iguci Agung Putu memperluas wilayah kekuasaannya ke timur hingga sampai Ubun, Belah Batuh dan Sukawati, ke utara sampai Buleleng dan ke selatan sampai Jimbaran. Pada suatu ketika, beliau diajak oleh kerajaan Buleleng untuk melakukan penyerangan ke kerajaan Belambangan. Setelah berhasil menaklukkan Belambangan, wilayah cemberannya juga ditaklukkan. Setelah itu, beliau kawin dengan Putri Raja Buleleng dan mendapatkan tatatan atau bawaan perkawinan berupa wilayah Jemberanga dan Belambangan. Sejak saat itulah beliau yang mendirikan kerajaan Mengui bergelar Iguci Agung Bimasakti atau Cekoro Sakti Belambangan. Demikianlah kerajaan Mengui yang meliputi daerah yang luas ikut memberikan warna dalam percaturan politik kerajaan di Bali yang dibangun oleh keturunan Iguci Agung Maruti yang telah melarikan diri dari gel-gel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!